Alright, hari ini kita akan masuk lagi dalam bab lima, tamadun awal dunia Dan tamadun yang kita akan bincang pada hari ini merupakan tamadun Mesir Purva We're going to talk about the new civilization which is the Egypt civilization Okay, we're going to talk about Egypt civilization Alright, which is the four, antara empat lokasi tamadun awal dunia Okay, so tamadun Mesir Purva terletak di kawasan lembah sungai Nil Which means this, this, uh, Egypt civilization is located at the Nil River nearby Okay, ha-chai-he-pien, kau-chun-he-piena-piena Okay, hada-tada tifang Okay, and then sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang di dunia Jaka Nil-he se-considered as a sui-chang-de-he Jai-jaka si-chia-sang Okay, sui-chang-de-he Yang mempunyai 6.650 km Dan mempunyai tiga tahap kerajaan So, it has three levels of kingdom Start with the Kerajaan Purva The Ancient Kingdom Kerajaan Pertengahan The Middle Kingdom Kerajaan Baru The New Kingdom Okay So, before we're going to talk about the three kingdoms Let us see about Let us see this question first Mengapa Mesir dikatakan sebagai hadiah sungai Nil? Why the Egypt is being saved as a gift from the Nil River? Why it is become a gift? Okay, so according to Herodotus Herodotus pada tahun 484 hingga 432 Masihi Buka jawab buka Masihi Sungai Nil yang membanjiri So, typo here It supposed no end Okay, typo Sungai Nil yang membanjiri kawasan sekitarnya Membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian So, you must remember this part here Kalau ditanya nanti dalam soalan You can use this as answer Okay So, according to Herodotus During the flood This Nil River brought together The black dirt or black soil We do not know this black dirt or black soil is Flow from where it comes from But this black dirt and black soil is so fertilized Is that very suitable for agriculture activity Untuk pertanian Okay Cekak Nil her During the flood During the flooding event Okay Ta-tai naka heise the two Okay Heise the two together Which is It is very fertilized Sangat subur And Very Useful Hensihe Yung Yung As a Pertanian Okay Sangat sesuai untuk digunakan Dalam activity Pertanian Alright So Poin yang seterusnya adalah Lembah sungai Nil Sangat unik Karena Lembah ini Merupakan Antara Lembah yang Terbesar Okay It's one of the big Canyon Okay Lembah yang sangat Besar di Dunia Yaitu Dinamakan sebagai Lembah Nil Okay Just like I mentioned before Sungai Nil memberi makanan Seperti ikan Hake Hake Food resources Food resources So Hake Nil Nil And then Sungai Nil juga Menjadi sumber Perhubungan Pengangkutan Terpenting It become The most important Communication And Transportation Okay Dan juga Mempengaruhi Kawasan yang Kemudiannya Menjadi Negara Kota Alright So This Nil River Is give effect To a certain Area And it Change a certain Area from A small Villages Become a city And become a Great city Or a kingdom So This river Play a very Important role Memainkan Peranan Yang sangat Penting Dalam Perkembangan Tamadun Okay Alright So we go to The first kingdom The ancient kingdom Ataupun Kerajaan Purba Dan dia Bermula Dengan Kawasan Perkampungan Petani Start with A very Small Farming Village Okay A farmer Village Pada tahun 5000 Sebelum Masihi Dan juga Kerajaan Purba Ini Mempunyai Dua Yaitu Kerajaan Selatan Terletak Di Hulu If you look Inside your book Hulu Sejai Jung Jena Pen Lu Kan Nih Mende Suk Pen Sejai Jung Jena Between The Sakara And The Tibis Okay Ada Hulu Mesi Dan juga Kerajaan Utara Terletak Di Hilir Which Means On Top Kau Cien Naka Laut Mediterranean Naka Mediterranean High Okay Kau Cien Naka Mediterranean High So You Must Able To Differentiate What Is Hulu What Is Hilir Okay And Then Ada Raja Di Kerajaan Selatan Dia Bercita-cita Menjadi Ingin Menjadi Seorang Raja Yang Terkenal Dan Hebat And Terbaik Di Dalam Sejarah So Pada Waktu Itu Pada Kerajaan Purba Raja Menis Dari Kerajaan Selatan Dia Menyerang Kerajaan Utara Okay Kenapa Dia Menyerang Kerajaan Utara Because This King Raja Menis Dia Mampu Cita-cita Yang Besar He Want To Unite This Egypt Into One Kingdom Only He Do Not Want Any Division Dia Mau Satukan Okay Satukan Kedua-dua Kerajaan Ini Menjadi Satu Kerajaan Yaitu Kerajaan Mesir Okay Jadi Raja Menis Berjaya Menyatukan Kedua-dua Kerajaan Pada Tahun 3100 Sebelum Masih Dan Membuka Bandar Memphis Yang Berada Di Kerajaan Utara Pada Waktu Itu Okay Okay We 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 Do Know What Is How The Exact Like Jadi Ini Just Macam Illustration Gambaran Yang Dilukis Dan Juga Bandar Memphis Berjaya Menjadi Ibu Kota The Central City Dan Mencapai Kemunciak Pada Tahun 2650 Sebelum Masih It's Supposed To Be Koma Not Full Stop Typo So The Memphis City Become The Main City Or The Central City And Achieve His Peak In Terms Of Political Social And Many Things Okay Menjadi Negara Yang Terkenal Pada Waktu Itu Alright So Kerajaan Pertengahan Ialah Kerajaan Yang Diwarisi Daripada Kerajaan Purba Alright Dan Kerajaan Pertengahan Terjadi Pada Tahun 2100 Sebelum Masihi Hingga 1650 Sebelum Masihi So In This Middle Kingdom What Is Happened In This Middle Kingdom Is Berlaku Perkembangan Dalam Bidang Kesusateran Dan Ukiran So Bidang Kesusateran Kesusateran Dan Ukiran Is Developed The Philosopher And The Carving Carving Technique Skill Is Developed Sebab Itulah Mereka Dapat Mencipta Banyak Monument Monument Ataupun Patung Patung Ataupun Banyak Jenis Ukiran Yang Unik Alright Then Over Here Is Very Important One Kekuatan Raja Membawa Kestabilan Dan Kemakmuran Ekonomi Okay So The Strength Of The King Is Very Important Because It Is It Is A Symbol Or It Just Like To Show People That The Kingdom Is Stable Especially In Terms Of Ekonomi Okay In Terms Of Ekonomi It Is Very Stable And Very Excellent Right And Then Dalam Kerajaan Pertengahan Kan Kan Sebelum Ini Pembukaan Bandar Memphis Dan Menjadi Ibu Kota The City Central Or The Ibu Kota Ialah Bandar Memphis Pada Kerajaan Perba Tetapi Dalam Kerajaan Pertengahan The Tibes Menjadi Ibu Kota So Bertukar Ibu Kota So From The Hilir Go To Hulu Oke Dari Bandar Memphis Pergi Bandar Tibes So Tibes Menjadi Ibu Kota Dan Juga Raja Pada Waktu Itu Di Kerajaan Pertengahan Menggalakan Kegiatan Perdagangan So It Very Encouraging This Trading Business Activity Dan Dia Membuka Dua Jalan He Open Two Rout For This Trading Business One Is Jalan Sungai Another One Yalah Jalan Darat So Kita Tengok Jalan Darat Dalam Jalan Darat Is Very Dangerous Because Anytime Ada Sahaja Yang Cuba Untuk Menyerang Menyerang Kargo Yang Menghantar Barangan Barangan Dagangan Oke So Jalan Darat Menghadapi Pelbagai Ancaman Penjahat Serangan Penjahat Dan Disebabkan Itu Raja Menghantar Tentera Untuk Melindungi Pedagang Dan Membina Kubu Kubu Means Like A Wall Get A Wall So So The Trader Can Just Go Find A Protection Go Behind The Wall And Being Protect From The Attack From The Bandits Or Any What What So Oke Okay Jadi Raja Menghadapi Tentera Untuk Melindungi Pedagang Dan Membina Kubu Walls Sepanjang Sungai Ini So If you Look In The Map So You Can Imagine The King Build A Wall Along The River Oke Dan Juga Dalam Jalan Sungai Melalui Jalan Sungai Raja Mengadakan Hubungan Dengan Kerajaan Nubia Oke Kerajaan Nubia So Ataupun Bandar Nubia Supaya Ekonomi Sentiasa Terjamin So To Ensure Their Ekonomi And Their Profit Right And Then Kerajaan Baru Okay So The Last Level Of This New Kingdom Muncul Apabila Golongan Bangsawan Memerintah Mesir So Which Mean The Rich Or Wealthy Family Have Their Rights To Become The Next Pharaoh Okay And Then This Rich Family Have Their Rights To Govern The Egypt Kingdom Okay Jadi Kerajaan Baru Bukan Lagi Seperti Kerajaan Sebelum Ini Dia Di Perintah Oleh Gorongan Bangsawan By The Rich People Dan Raja Digelar Sebagai Firaun So They Change The Title Become Pharaoh Okay Pharaoh And Then Sorry Kemudian Firaun Dia Membentuk Pasukan Askar Yang Sangat Kuat Sebab Itu That Is Why The Other Kingdom Or The Other Kingdom Is Really Afraid About This Egypt Army Because It Is Considered As The Strongest Army In The Entire World Okay Zui Cang De Zui Cang De Army Zui Cang De Tentera Okay So Hentu 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 Kingdom Pah Cike Haman Pah Cike Tamadun Mesir Okay Dalam Kerajaan Baru Alright And Then Raja Yang Paling Terkenal Adalah Raja Ramses Kenapa Raja Ramses Terkenal Disebabkan Raja Ramses Membina Banyak Monument Berupa Berhala So If You Look Inside The Picture Here Ini Adalah Contoh Monument Okay The The Monument Looks Like A Human And Then There Also This Monument They Have Writing To Describe Something On This On This Pillar Okay Jadi Ini Merupakan Monument Okay Monument Dan Berhala Bermaksud Sesuatu Yang Berupa Seperti Manusia Binatang Begitu Okay Itu Adalah Berhala Alright And Then Okay Last one Here Kejatuhan Kerajaan Mesir Terjadi Apabila Raja Ramses II Memerintah Pada Tahun 1270 Hingga 1213 Sebelum Masihi Okay Jadi Kejatuhan Mesir Adalah Disebabkan Oleh Raja Ramses Kedua So If You Look Through The History Besar Kemungkinan Terjadi Event Dimana Raja Ramses Gagal Untuk Memerintah Sebagai Seorang Raja Okay Which Means He Is Not Just Like The Previous King Or The Previous Pharaoh The Way Of His Govern The Way His Govern His King The Egypt Is Not So Great Okay It's Not So Good Sebab Itulah Kerajaan Mesir Hancur Dan Hilang Pada Waktu Itu Okay So I think That's All Thank You